Intro Kita dalam serial yang membahas mengenai mesbah keluarga Nah, di dalam mesbah keluarga maka idealnya suami atau ayah itu adalah imam di dalam keluarga Sebagai seorang suami atau ayah sering tidak banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak Namun peran dan pengaruhnya tidaklah kurang dari seorang ibu yang banyak berinteraksi dengan anak Karena seorang ayah atau suami sebagai imam tugasnya adalah sebagai penjaga atau yang menerapkan nilai-nilai moral etika di dalam keluarga Suami dan ayah sebagai imam dalam keluarga menegakkan nilai-nilai kehidupan Maka yang paling penting adalah menjadi teladan Misalnya sebagai suami dia hidup benar dan kudus Nah, maka istri merasa aman dan dia akan percaya kepada suaminya dan tidak cemburuan Kenapa seorang istri cemburuan? Karena dia tidak percaya suaminya hidup tidak jelas Sebagai ayah ketika dia hidup benar dan kudus maka menjadi figur bagi anak-anak menjadi teladan Mungkin sebagai seorang laki-laki dia tidak terlalu pandai berdoa atau membahas ayat seperti istrinya yang banyak belajar Alkitab Tapi dengan menjadi teladan di dalam kebenaran dan kudusan dia telah bertindak sebagai seorang imam di dalam keluarga Suami sebagai imam di dalam keluarga ini akan menjadi seperti menjaga suasana atau menjaga hadirat Tuhan di keluarga itu Karena berlaku hukum di mana istri itu sebenarnya kayak cermin dari suami dan anak-anak cermin dari orang tua Perilaku istri adalah akibat dari sebuah perlakuan dari suami dan perilaku anak adalah cermin dari perlakuan orang tua kepada anak Jadi misalnya sebagai seorang suami dia hidup benar maka istrinya akan berperilaku baik Sebagai ayah dia hidup benar dan kudus maka anak-anaknya akan berperilaku taat Disinilah peran seorang suami sebagai imam dalam keluarga bukan hanya memimpin ibadah memimpin doa tapi memimpin kehidupan Ketika seorang ibu misalnya bertobat lalu dia aktif beragama misalnya ke gereja maka belum tentu suaminya ikut Tapi ketika seorang laki-laki seorang suami seorang ayah bertobat dan dia sungguh-sungguh maka satu keluarga diajak beribadah Karena memang suami itu kepala, ayah itu kepala Disinilah pentingnya membawa pemulihan bagi para laki-laki untuk punya panggilan sebagai suami dan juga sebagai ayah Bahkan dia menjadi imam di dalam keluarga sehingga satu keluarga diajak beribadah kepada Tuhan Memelihara hadirat Tuhan di dalam keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!